Intro Oke sebelum kita mulai Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Assalamualaikum sahabat dapur bunda kids ya Hari ini bunda ingin membuat Es bubur sum sum saus strawberry Nah bagaimana cara membuatnya Dan apa saja yang bunda perlukan Mari kita lihat Ini bunda menggunakan Santan dari 1,5 butir kelapa Karena ini nanti santannya Mau bunda bagi 2 Untuk buburnya dan untuk kuahnya Kemudian ini Beras Tepung beras bunda menggunakan 200 gram Ini stroberinya Dan gula Nanti untuk membuat saus stroberi Juga Garam Garam ini nanti pada waktu kita membuat bubur Nanti bunda menambahkan sedikit garam ya Oke bunda langsung aja Nah untuk membuat buburnya Bunda menggunakan ukuran Satu gelas Untuk santan Satu setengah gelas ya bunda Satu setengah gelas untuk santan kentalnya Sambil menunggu santannya mendidih Ini bunda mau potong-potong dulu stroberinya Kali ini bunda mau potong-potong halus Seperti ini ya bunda Apa namanya Karena ini untuk membuat es Jadi nanti buburnya bunda bikinnya agak kental Jadi nanti waktu dimakam sama es itu Waktu di apa Di sendok itu Dia enggak meleber-meleber Jadi bunda bikinnya memang agak kental nanti Dan untuk menambah cantiknya Nanti bunda akan tambahkan Warna hijau sedikit ya Nanti merah-merahnya dari Saos stroberinya Oke seperti ini ya bunda Ini setelah bunda potong Bunda akan mencampurkan dulu Tepung berasnya dengan santan Tadi sisa itu ya Oke Ini bunda tuang dulu disini Kemudian bunda tambahkan satu gelas lagi Santan Yang nanti akan bunda aduk ya Jangan lupa bunda-bunda di rumah Ini bunda akan menambahkan Garam Kira-kira satu sendok Teh tapi enggak usah penuh-penuh Oke bunda tambahkan disini Menunggu santannya mendidih Kita mengaduk Tadi Tepung Berasnya Biar cantik ya Bunda-bunda di rumah Ini bunda akan menambahkan warna hijau Kebetulan bunda menggunakan warna hijau apel Jadi ini bunda pakaikan warna hijau sedikit Biar cantik Tapi kalau bunda-bunda di rumah Lebih suka warna pink Boleh juga pakai warna pink Atau mungkin Kalau di rumah enggak ada warna Warnanya putih juga enggak masalah Oke ya Seperti ini ya bunda Oke bunda Ini setelah agak mendidih ya Sekarang bunda akan masukkan tadi Tepung berasnya yang udah bunda Campur dengan satu gelas air Kita tuangkan Ini memang nanti bentuknya agak kental ya Karena memang bunda mau membuat untuk es Jadi enggak seperti kemarin Waktu buat nogo sari itu Ini lebih kental Nanti adonannya lebih kental Oke seperti ini ya bunda Jangan lupa diaduk terus Biar tidak mengerindil Buburnya ini memang tidak dikasih Gula sama bunda Jadi nanti rasanya itu kurih Nanti manisnya kita dapatkan Dari sirup stroberinya Nah seperti ini ya bunda Ini kita kecilkan sedikit apinya Karena memang ini bentuknya nanti agak kental Jadi mungkin diaduknya agak Agak susah ya Oke bunda Jadinya seperti ini Minta tolong bisa disut sayang Nah seperti ini ya Oke ini kental seperti ini kan Enggak seperti bubur ya Jadi nanti waktu dimakam dengan es itu Enggak lembek jadinya ya Oke setelah seperti ini Setelah meletup-letup Bisa kita matikan apinya ya Oke bunda ini waktu mau membuat sirupnya Sirup stroberinya Ini bunda masukkan dulu stroberinya Kemudian bunda tambahkan Gulanya disini bunda menggunakan Kurang lebih seperempat Seperempat gula Bunda aduk bersama dengan stroberinya tadi Baunya sudah wangi ya bunda Bau dari stroberinya sudah wangi sekali Kecut-kecut seger Jadi kemecem Seperti ini ya Nanti kalau gulanya sudah larut Baru bunda tambahkan air Oke bunda bisa dilihat Setelah gulanya sudah mulai mencair Seperti ini Bunda akan tambahkan air kira-kira satu gelas Nah seperti ini ya bunda Jadi ini warna merahnya tuh Asli dari stroberinya Warna merahnya cantiknya itu dari stroberinya Nah seperti ini Ini bunda menambahkan airnya setengah gelas aja Tidak jadi satu gelas ya bunda Setengah gelas aja Jadi biar nanti sirupnya agak kental Oke bunda setelah seperti ini Bisa kita matikan ya Nah sekarang bunda tinggal membuat Santannya Nah ini bunda mau menunggu membuat santannya dulu Ini bunda Mau merebus santan Ini bunda tambahkan Satu pucuk sendok teh garam ya Dan Satu sendok teh gula Ini bunda kasih satu sendok teh gula Kita kita aduk Sampai santannya mendidih Nah setelah mendidih semua seperti ini Bunda matikan ya Kemudian kita tinggal menyajikan Sambil menunggu Dingin dulu semua oke Es bebur sung-sung Saus stroberi ala dapur bunda Keesya Sudah siap Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video bunda berikutnya Demikian resep masakan kali ini Jangan lupa subscribe ya Nyalakan lonceng Agar tidak ketinggalan resep masakan terbaru Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih Sampai jumpa di video ini